kabupaten penghasil emas terbanyak di Indonesia kedua kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat kabupaten Sumbawa Barat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati urutan kedua sebagai kabupaten penghasil emas terbesar atau terbanyak di Indonesia pertambangan emasnya bernama batu hijau yang memiliki cadangan emas sebanyak 2,7 juta ton sementara produksi emas tahun 2020 lalu sebanyak 4,12 juta ons pertambangan batu hijau di Kabupaten Sumbawa Barat dikelola oleh PT Aman mineral Nusa Tenggara salah satu anak usaha PT Merdeka Kopergold terbuka selain emas pertambangan dan batu hijau juga menghasilkan tembaga dengan produksi yang tak kalah besar yaitu mencapai 4,47 miliar pon di tahun 2020 lalu Hai tambang batu hijau dibuka sejak tahun 2000 awalnya tambang batu hijau dimiliki oleh PT Nyumon Nusa Tenggara namun saat ini daerah tambang tersebut menjadi anak usaha PT Merdeka Kopergold terbuka diubahlah namanya menjadi PT Aman mineral Nusa Tenggara tambang batu hijau telah menghasilkan 9,5 juta ons emas selama 23 tahun beroperasi tambang ini merupakan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang grasbek milik PT Freport Indonesia tambang batu hijau ini diperkirakan memiliki cadangan terbesar di Indonesia PT Aman mineral pada akhir tahun 2020 mulai menjalankan tahap terakhir penambangan di batu hijau emas yang dihasilkan adalah 4,12 juta ons dan tembaga sebesar 4,47 miliar pon area tambang sedang memasuki tahap pengembangan fase 8 yang diperkirakan dapat memperpanjang usia tambang hingga tahun 2030 eksploitasi sumber daya alam yang ada di batu hijau tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal di Sumbawa Barat tetapi juga memberikan kontribusi yang substansial terhadap perekonomian nasional lokal di segi channel di